adalah seperti ini kalau el itu electric heater ini hot gas tinggal diatur menggunakan apa ya teman-teman oke assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya mas tech channel di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara setting termostat digital atau kontrol temperatur untuk freezer chiller dan lain-lain jadi di setiap mesin pendingin itu AC freezer chiller atau ice maker semuanya itu pasti ada pengontrolnya dan untuk AC itu biasa pakai remote dan modul dan untuk chiller freezer itu biasa menggunakan thermostat seperti thermostat ini thermostat diksel yang biasa digunakan dan juga thermostat Aliwell ada juga merek elitek STC 100 CC 1000 dan day itu tergantung budget dan lain-lainnya ya Oke jadi ini ada walk-in chiller walk-in chiller itu biasa untuk menyimpan sayuran buah-buahan dan lain-lain yaitu suhu normalnya itu 2 derajat sampai 8 derajat celcius lalu itu ada walk-in freezer walk-in freezer itu biasa digunakan untuk menyimpan daging ikan dan bahan-bahan lain itu yang harus dibutuhkan suhunya itu bisa mencapai minus 20 derajat celcius dan tentu berapa set poinnya dan untuk apa penyimpanannya walking chiller dan freezer Oke kita masuk ke pembahasan jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agak terus berkembang let's go jadi yang kita bahas sekarang itu adalah diksel XR60 CX dia itu untuk freezer chiller dan untuk freezer itu bisa karena di thermostat ini ada kontrol defrostnya untuk settingnya itu adalah tekan set dan panah bawah secara bersamaan selama tidak 3 detik sampai muncul kode HY jika sudah muncul kode HY kita naik turunkan anak panahnya itu bisa berubah parameternya kode parameternya seperti ini dan yang pertama itu adalah HY HY itu adalah differential apa dimaksud dengan differential differential itu adalah selisih jarak waktu antara kompesor on dan off dia settingannya itu adalah suhu derajat celcius misalkan ini ini adalah tiga derajat celcius bila kita atur tiga derajat celcius itu berarti misalkan kompesor off di suhu dua derajat celcius dia akan on lagi di suhu 234566 derajat celcius lalu selanjutnya ada TDF TDF itu adalah defrost tipe atau tipe defrost itu menggunakan apa jadi ada yang menggunakan electric heater dan ada yang menggunakan hot gas settingannya itu adalah seperti ini kalau L itu electric heater itu hot gas tinggal diatur lalu ada DTE DTE itu adalah defrost termination temperature atau suhu penghentian dari pencairan suhu penghentian pencairan dari jadi pencairan itu berhenti itu menggunakan suhu dan waktu jika suhunya kita atur itu misalkan di suhu 8 derajat celcius seperti ini ketika suhunya sudah mencapai 8 derajat celcius itu defrost akan berhenti untuk apa untuk agar tidak terlalu panas dan selanjutnya ada IDF IDF itu adalah interval between defrost cycle atau jarak antara defrost jarak waktu antara defrost siklus siklus pencairan di settingannya itu adalah per jam misalkan diatur lima lima jam itu per lima jam jam sekali itu ada akan terjadi defrost sekan empat berarti empat jam per empat jam sekali itu defrost dan pada NDF NDF itu adalah maksimum range for defrost atau panjang waktu defrost jika menggunakan dan NDF itu misalkan kita atur seperti ini 30 menit jadi defrost itu berjalan selama 30 menit tapi kalau mencapai dan ada operating mode FNC van operating mode dia itu FNC van yang di indoor itu blokasinya itu seperti apa dan settingannya itu adalah seperti ini ON ON itu adalah continuous mode off during defrost dia berjalan terus tapi ketika defrost itu dia off on terus on berbarang dengan defrost dan CN trans with compressor dia itu berjalan itu dengan compressor compressor on dia on compressor off dia off dan off during defrost dia itu mati ketika defrost dan CC itu saya bisa dilihat parameter itu settingannya bisa diatur dengan sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing saya bisa dilihat di teknisi lalu kita lanjut ke settingan parameter berikutnya itu ada FND FND itu adalah van delay after defrost jadi itu penundaan kipas itu setelah defrost itu diatur berapa menit jadi ketika kita pakai misalkan settingan off during defrost atau ketika defrost itu van off itu nanti on lagi van di indoor itu berapa menit misalkan diatur seperti ini 10 menit setelah defrost van itu mati ditunda atau delay baru pon kembali setelah 10 menit lalu ada FST van stop temperatur jadi van itu bisa berhenti berdasarkan temperatur misalkan suhu yang diatur itu 2 derajat celcius seperti ini ketika suhu sudah mencapai 2 derajat celcius itu van akan off lalu terlalu setelah setelah ada kayaknya lu buat alarm nanti kita di video selanjutnya kita bahas ya terima kasih teman-teman tuh selesai setting yang saat ini kita bahas seperti ini selamat menikmati